Biarlah engkau menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Biarlah setiap kami hanya berharap dan tertuju kepadamu. Saat ini kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Mohon kiranya engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Sehingga firmanmu boleh terus menggema, menegur, dan menuntun kami di dalam jalanmu. Berkati waktu kami merenungkan akan kebenaran firmanmu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk jemaat sekalian. Jemaat sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saat ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Saya tidak terasa bahwa kita sudah memasuki bulan September. Saya percaya setiap kita boleh terus mengalami dan menikmati kehidupan yang terus kemudian diberkati, dipimpin oleh Tuhan. Saya percaya kita semua orang bisa menikmati kembali dan menikmati kembali dan menikmati kembali. Saya percaya pada satu kali di sebuah biara dilakukan sebuah ibadah pagi. Ada一次 di dalam ibadah pagi, dia berjalan di dalam ibadah. Seperti biasa, di dalam ibadah itu ada pemimpin dan kemudian ada banyak biarawan yang siap untuk beribadah. Ketika kepala biara memulai memimpin, maka ibadah langsung berjalan susah. Namun di tengah perjalanan, mereka mendengar suara yang sangat mengganggu jalani ibadah. Bunyi Soalnya awalnya bunyi ini tidak terlalu terdengar. Tapi ketika para biarawan mulai memasuki masa-masa meditasi, Soalnya bunyi ini semakin terdengar dengan sangat jelas. Para biarawan mulai tengok kanan dan kiri. Karena terdengar semakin jelas, maka kemudian kepala biara mengatakan, Kita berhenti sejenak, tolong ditangkap dulu itu kucingnya. Maka kemudian semua biarawan mencari satu ekor kucing yang berbunyi itu susah. Jadi sudara didapatkan, maka kucing itu dibawa ke kepala biara. Kemudian kepala biara taruh di bagian depan, kemudian dikasih makanan. Mereka melanjutkan ibadah dengan khidmat. Jadi, mereka terus berjalan dapak. Kuking berbunyi lagi pada saat mereka bermeditasi. Maka lagi-lagi, Kepala Biaran menghentikan ibadah, lalu kemudian menyuruh para biarawan untuk menangkap kuking dan menaruh kembali di depan. Jadi, hari ketiga, Kepala Biaran mengatakan, sebelum ibadah kita tangkap dulu kukingnya. Ditaruh di depan. Masih makan. Supaya kukingnya tidak berbunyi. Jadi, Kepala Biaran mengatakan, Sampai akhirnya kepala biara meninggal digantikan dengan kepala biara yang lain Kepala biara yang lain juga meninggal digantikan lagi dengan generasi berikutnya Sampai kemudian masuk ke kepala biara yang baru Yang sebenarnya tidak terlalu tahu akan asal mula kenapa kucing ditaruh di depan Maka sesuai tradisi sebelum ibadah dimulai mereka mencari satu ekor kucing Masalahnya pada saat itu tidak ada satu kucing pun di dalam biara Maka kepala biara berkata Kita tidak akan ibadah sebelum kita dapat satu ekor kucing untuk ditaruh di depan Kalau kita mendengar kisah ini kita mungkin ada tersenyum sedikit Atau mungkin kita berpikir apa hubungannya kucing sama ibadah Seorang satu hal yang tadinya hanya sebuah ketidaksengajaan Maka mereka sedang memasukkan satu tradisi yang sebenarnya tidak ada pada dasarnya Sesuatu yang kemudian sangat melenceng dan jauh daripada akar yang seharusnya Seorang hari ini kita akan belajar tentang puasa Yang mengajak kita bersama-sama membuka Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18 Dan apabila kamu berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi apabila engkau berpuasa minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa Melainkan hanya oleh bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu Kita bisa menerbit after 5 ayat 16-18 Sebenarnya ketika kita bicara berpuasa Biasanya pertanyaan pertama yang muncul adalah Berapa lama? Ketika kemudian gereja menyerukan kepada jemaat Kita akan berpuasa Pertanyaan yang muncul adalah Berapa lama musuh? Berapa lama cuantau? Kalimat ini bisa bertanya tentang hari Bisa juga jam ya susuran Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena tentu saja susuran mungkin kita sudah Atau kita memang tidak terbiasa melakukan Yang namanya disiplin rohani puasa Kita perasaan bahwa puasa dilakukan oleh agama tradisi tertentu Sehingga tidak heran pertanyaannya adalah Berapa lama? Kalau sudah disebut Misalnya pada saat Jumat Agung Dari jam berapa sampai jam berapa? Ketika disebutkan jamnya susuran Dari jam sekian sampai jam sekian Kita berkata Boleh tidak lebih awal sedikit? Jadi kalau kita sudah berpikir Kita mulai kemudian bernegosiasi tentang waktunya susuran Jadi kami akan mulai berpikir Terima kasih Apa yang saya lakukan ketika saya berpuasa, musuh dan cuantan? Apakah kemudian saya di jam makan itu saya tidur? Atau saya tidak melakukan aktivitas sepanjang hari? Atau bagaimana? Atau kalau saya berpuasa, apakah saya hanya mengurangi makannya saja? Hitung-hitung seperti diet lah ya? Dan kalau kemudian besok rencana mau puasa, hari ini makannya banyak sekali. Atau karena habis puasa, maka buka puasanya mewah sekali. Soalnya pertanyaan-pertanyaan ini bisa muncul karena sekali lagi, soalnya kita mungkin tidak terbiasa di dalam melakukan disiplin rohani yaitu puasa. Ketika bicara tentang puasa, maka juga orang suka bertanya, apakah ini tradisi ke-Kristianan ya? Bukankah ini sebenarnya yang sering melakukan adalah saudara-saudara kita? Selama setahun, dalam satu bulan mereka melakukan amai ibadah puasa. Asalnya di ke-Kristianan kita hampir, hampir jarang malah. Walaupun ada, yaitu pas Jumat Agung saja. Jika ada, yaitu pas Jumat Agung saja. Sisanya hampir-hampir kita tidak pernah melakukan. Soalnya apakah betul ini adalah milik daripada saudara-saudara kita? Soalnya kalau kita membaca kitab suci, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita akan mendapati banyak sekali. Kita akan mendapati banyak sekali, kemudian kita bicara tentang puasa. Dalam kitab imamat, Tuhan memerintahkan satu hari khusus bagi orang-orang Yahudi untuk berpuasa. Dalam kitab Samuel, pasal 31, dikatakan di sana ada sekelompok orang-orang percaya yang kemudian berpuasa selama tujuh hari. Jadi di Samuel, di sana 31章, di sana berpuasa yang berpuasa selama tujuh hari. Di dalam kitab Esther, dicatat bagaimana ketika orang-orang Israel akan menghadap, tapi pembantaian, mereka berpuasa selama tujuh hari. Jadi di Isis Tiesu, di dalam perjanjian baru kita melihat dengan real bagaimana Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan bahkan sesuara, di dalam kisah para rasul kita melihat bagaimana para rasul berkali-kali berpuasa, baik ketika mereka melakukan pelayanan, di dalam pemilihan para penatuan, dan sebagi macamnya. Jadi berpuasa, 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 yang memang dimiliki oleh kekristianan. Lalu kenapa di saat ini orang-orang Kristen justru malah kemudian tidak melakukan disiplin rohani ini? Tadi saya sudah jelaskan tentang beberapa pertanyaan yang seringkali muncul ketika bicara tentang puasa. Jadi, tadi saya sudah menunjukkan beberapa pertanyaan yang seringkali muncul ketika berbicara tentang puasa. Sebab itu, sesuara hari ini kita akan bersama-sama memikirkan ulang tentang puasa di dalam kekristianan. Jadi, saudara, apakah puasa itu sebuah disiplin rohani atau kemudian tradisi agamawi? Jadi, saudara, menarik sekali ketika kita membaca di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus langsung mengatakan, dan apabila kamu berpuasa. Bukan kalimat Tuhan Yesus, bukan jika kamu berpuasa. Jadi, Tuhan Yesus tidak berkata, jika kamu berpuasa. Tapi Tuhan Yesus langsung mengatakan, dan apabila kamu berpuasa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu berpuasa. Setelah puasa menjadi satu bagian yang tidak dapat dilepaskan di dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu. Di dalam sepanjang perjanjian lama sampai masuk perjanjian baru, puasa menjadi satu ritual yang kerap kali mereka lakukan. Jadi, di dalam bagian ini, Tuhan Yesus sedang menyentil kehidupan keagamawian orang-orang Yahudi pada saat itu. Tuhan Yesus mengajak para pendengarannya pada saat itu untuk melihat, memikirkan ulang. Apakah puasa yang dilakukan saat ini adalah sebagai sebuah tradisi saja? Atau sebuah disiplin rohani yang memang dilakukan untuk kamu mengenal Tuhan. Atau sebuah disiplin rohani yang memang dilakukan untuk kamu mengenal Tuhan. Bahkan susudera puasa menjadi satu tanda atau label bagaimana orang disebut sebagai seorang pribadi yang saleh Sebagai seorang pribadi yang kelihatannya dekat sekali sama Tuhan Dan bahkan masyarakat secara umum bisa melihat dan membedakan mana yang lagi puasa, mana yang tidak Tidak perlu menutup tempat makan, tetapi kelihatan secara nyata Dan tentu sesuara hal ini kemudian menjadi hal yang sangat-sangat disorot oleh Tuhan Yesus Apakah ini sebuah disiplin rohani atau kemudian ini sebagai tradisi keagamawian Yang kedua sesuara Tuhan Yesus mengajak para pendengarnya untuk memikirkan bahwa ketika melakukan disiplin rohani Ada satu godaan besar yaitu kemunafikan Sesuatu praktik agama yang dilakukan secara terus menerus tanpa pemaknaan yang dalam Sesuara akan melahirkan sebuah kemunafikan Orang-orang yang menjalankan praktik keagamawian akan menjadi orang-orang yang secara tidak langsung menunjukkan dirinya superior Dibandingkan orang-orang yang tidak melakukan Tidak jarang sesuara orang-orang yang melakukan praktik agamawi yang tanpa pemaknaan sangat dalam ini Cenderung kemudian mengintimidasi bahkan kemudian membuat orang-orang yang tidak melakukannya menjadi sangat tidak nyaman Dengan mempertontonkan bahwa mereka melakukan praktik agamawi Sesungguhnya mereka sedang sebenarnya membuat diri mereka sebagai pribadi-pribadi yang munafik Jadi jika mereka melakukan ini, mereka hanya membuat diri mereka sebagai pribadi Itu sebabnya Tuhan Yesus dengan sangat keras menegur Apabila kamu berpuasa Jangan murahmu kamu Kamu secara sengaja mengubah airmu kamu Supaya semua orang melihat kalau kamu sedang berpuasa Dan semua orang, mereka melihat, oh, kamu sebenarnya kamu sedang berpuasa Jadi Tuhan Yesus berkata, kamu munafik Bukankah puasa yang kamu lakukan adalah ditujukan kepada Tuhan Bukankah itu adalah sebuah latihan disiplin rohani yang kamu lakukan Agar kamu kemudian mengenal, mengerti kehendak Allah di dalam hidupmu Engkau mau merendahkan dirimu dihadapan Tuhan Tetapi kenapa justru ini terjadi kebalikannya Kamu ingin dirimu dikenal orang Kamu ingin dirimu dipuji Kamu ingin dirimu dilihat sebagai orang-orang yang salah Kamu ingin dirimu dilihat sebagai orang-orang yang salah Kamu berkata, kamu orang munafik Kamu hidup di dalam kemunafikan Tuhan Yesus den評akan Praktik ke agama yuanmu tidak lebih daripada sekedar show. Suara Tuhan Yesus menentang praktik-praktik yang demikian. Suara Tuhan Yesus menentang praktik yang demikian. Jadi dalam menjalankan sebuah disiplin rohani, kerap kali kita bisa terjebak di dalam godaan kemudian. Jadi当我们在进行一个属灵的操練里面, 我们常常会跌落在这样的一个环境里面. Saya相信不单单是禁止这方面. Beberapa waktu, dua minggu yang lalu kita mau belajar tentang berdoa. Jadi在两个礼拜之前,我们已经学习有关于祷告. Bukankah kemudian, setelah ketika kita berdoa pun, kita bisa terjebak di dalam kemunafikan. Jadi在我们祷告的时候,我们也有可能跌入在一个假冒,为善的一个环境中. 我们希望别人可以看到我们. 我们希望别人可以看到我们. Bahkan kata-kata yang kita keluarkan menjadi kata-kata yang penuh dengan lip service. 所以我们就是会用很美的一个话语,一个话语,一个词,来表达我们的祷告词. 所以我们用了很美的一个诗词,我们成为,做一个祷告的词. 使得我们真的在祷告中,我们已经失去了真正的含义,失去了以神的那个连接. 所以我们来说,我们在祷告中,让我们非常谨慎,小心地来面对这样一个很大的诱惑. 然后 kemudian, hal berikut yang perlu kita pikirkan adalah, ketika kita berpuasa, apa tujuan? 所以,接下来我们要思考的就是,在我们进食的时候,我们的目的是什么? 所以,如果我们进食只是要来减肥,让我们的这个腰围更小,因为吃了太多的榴莲. 或者是我们吃了太多的大餐,或者是因为我们的蛋固醇太高了, 所以我们的那个体检有很多已经被亮红灯了。 所以,这是一个错误的做法,因为我们真正的祷告的含义,目的并不是如此。 所以,如果我们在进食的时候,是我们希望我们可以跟神更有密切的一个连接关系。 如果我们有一个困难,或者是我们在一种争扎一个问题当中,然后我们用尽食来,尽食祷告的来在那里,来在那里争扎。 所以,然后我们希望上帝可以看到我们这个苦肉计让上帝成全我们向祂所求的。 所以,我说那里争扎的,如果是这样的一个为目的,那也是一个错误的。 所以,我们的目的目的不是这样。 如果我们看到在那里争扎的那里争扎的那里争扎的那里争扎的那里。 如果我们看到在那里争扎的那里争扎的那里争扎的那里争扎的那里争扎的那里争扎。 supaya kemudian jangan dilihat orang, bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi。 好让不叫别人看出你在静时来,你只叫在暗中的天父看见。 maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepada你。 所以你在暗中的天父他查看了之后,他必然报答你。 所以,你在暗中的天父他查看了之后,他必然报答你。 所以,你所谓的那里争扎的那里争扎的那里争扎的那里争扎的那里。 所以,弟兄姐妹,我们的禁食跟我们跟以神的那种关系是有密切的关系。 所以,我们禁食不单单只是我们忍受那个肚子饿跟我们很渴而已。 但是,在我们禁食的时候会饥渴,那是因为我们的那个身体上的一个反应。 所以,在我们属灵的生命如何呢? 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 我们也同样的有一个饥渴慕尔的真理。 所以,我们也同样的有一个饥渴慕尔的真理。 我们对神在我生命中的出现,我们有多少的饥渴。 然后,我可以就是非常的谦慕地来到神的面前。 我可以完全的学习,就是顺服,降伏在上帝要我做的一切。 不是,我在那里夸要我自己所做到的一切。 不是正在执行我宗教的一种意思。 也不是为了让别人可以认识我,可以看我成为一个很虔诚的一个基督徒。 然后,我寻求上帝在我生命中的旨意。 所以,我们也有真实的目的也是我们要为这个来祷告。 如果我们还没有有这样的一个目的,但愿我们来审查我们自己。 当 Natan在提醒这个大卫王的时候。 所以,大卫王对 Natan先生说,我必定死。 Natan berkata, tidak, kamu tidak mati, 但是,Natan先生告诉大卫王说,你不会死。 但是,你在婚外情的那个孩子必定死。 所以,在圣经告诉我们,当大卫被提醒的时候,他认罪了之后,他就在神的面前在那里祷告,在那里禁止,在那里禁止。 在那里禁止。 他向神求,但愿那个孩子不用死。 所以,当他的属下叫他,王上你先吃,那你有健康的身体,他拒绝。 所以,我们看到,上帝没有因应他的祷告,他的儿子仍然死。 所以,他们在想,他的儿子还没死之前,大卫就这样的痛苦,在那里禁止,在那里祷告。 如果死了之后,怎么办。 所以,到最后,他们还是告诉那个大卫说, 当大卫听到他儿子已经死了,神经告诉我们,大卫马上起床,然后他洗脸,他换衣服,然后他开始正常的一个生活。 所以,他所有的部下觉得很奇怪。 所以,大卫告诉他们说,在这个发生之前,我在神的面前天被向来,我向神求,我向神忏悔。 但是,上帝仍然按照他的旨意成全。 所以,我的儿子已经死了,我为什么还要这样的天被在那里求呢? 所以,大卫知道,他知道,他知道,他不可能改变上帝的心意。 所以,在这里告诉我们,我们禁止祷告,并不是要实现我们的需求。 但是,目的就是要我们寻找明白上帝的旨意。 所以,在犹太人的生活当中,禁止已经是一个非常密不可分的一个仪式。 。 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 Tetapi kemudian mereka menutup mata dan pintu hati mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka Tuhan mengeluarkan isi hatinya kepada umatnya pada waktu itu. Tuhan berkata, berpuasa yang kekuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin. Tuhan berkata, 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 Dan, ketika kita belajar tentang disiplin rohani berpuasa, Mari kita bersama-sama menyadari Bahwa sesungguhnya kita sedang merendahkan diri Bukan bicara berapa lamanya Tapi berbicara tentang Adakah sungguh-sungguh kita melakukan kehendaknya dalam hidup Bukan sekedar menahan lapar dan haus Tapi adakah sungguh-sungguh kita kemudian memberikan Makanan kepada mereka yang membutuh Kita membuka belenggu-belenggu kelaliman Kita kemudian melepaskan tali-tali kuk Supaya kita memerdekakan orang-orang Sama seperti Kristus telah memerdekakan kita Maka mari kita juga menjadi agen-agen Tuhan Yang membawa perdamaian buat banyak orang Tapi kuasa adalah disiplin rohani yang wajib kita lakukan Mari kita berdoa Bantu kami untuk dapat memahami Mengerti isi hatimu ya Tuhan Kami tidak mau menjadi orang-orang Yang hanya melakukan praktik-praktik agamawi Kami kehilangan makna yang sesungguhnya Ketika kemudian kami melakukan disiplin rohani puasa Biarlah sungguh-sungguh ini menjadi satu momentum Di mana kami semakin mengenal engkau Memahami kehendakku di dalam hidup kami Dan kami semakin bergantung kepada engkau Di dalam mengerjakan apa yang engkau ingin kami kerjakan Di tengah-tengah dunia ini Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin